Ya guys, berjumpa lagi dengan Bang Pustori ya Assalamualaikum, Salam Sejahtera Bang Pustori kali ini akan menuju Monumen Banda Yuda ya Tepatnya bernama Monumen Puja di Banda Yuda Di Gunung Lurah, Kecamatan Silongok ya Saya dari arah Haji Barang Memakai Google Maps Rute terbaiknya itu Ternyata dari Pernasidi belok kiri ya Terus nanti di penambangan ya Atau penambangan belok kanan ya Bukan dari Rosari, Karang Tengah Terus Stasiun Karang Sari ya Tapi melalui Pernasidi ya Dari pesantren Zamzam itu belok kiri guys Ini masih di jalan Haji Barang Cilongo Nah, menurut cerita Monumen itu merupakan monumen penuh sejarah ya Bagaimana ada pelawanan Warga Banyumas melawan agresi Belanda ya Tahun 1998 Kita saksikan ya guys seperti apa Kita kesana Selamat mengikuti guys Jangan lupa subscribe Bangku Story di Youtube Mantap Ya ini pondok pesan Belok kiri ke jalan Raya Pernasidi Belok kiri di jalan Pernasidi ya Sesuai nasihat dari Google guys Ini belok kiri jalan Pernasidi Terus di jalan Raya Pernasidi sejauh 2 km Setelah 2 km nanti belok kanan guys Masuk desa panembangan guys Panembangan Bukan penambangan lah Tapi ya Panembangan Tampak gunung selamat disana guys Terdipuk awan putih Ini daerah lereng gunung selamat Masuk kawasan Banyumas guys Ini jalannya menurun Di panembangan Belok kanan ke jalan Raya Panembangan Jalan Singadipa Jalan Singadipa Salah satu Praturit Diponegoro Yang juga punya nilai sejarah guys Singadipa Menjadi nama jalan disini ya Karena dulu berjuang di daerah sini ya Praturit Diponegoro yang melarikan diri Atau Melanjutkan perjuangan pangeran Diponegoro Di wilayah Banyumas ya Khususnya di Cilangokan Sibarang dan sekitarnya guys Singadipa Makamnya ada di sekitar Cilangok sini Kapan-kapan Bangku akan kesana ya Dan ada perkumpulan Tentu paguyuban Trah Singadipa ya disini Teman saya lihat Di media sosial Aktifitas Keluarga Singadipa Mengadakan lancana Slaterok nih guys Jalan rayang berhebitan dengan rel ya guys Nah ini kita masuk gunung lurah guys Masuk desa gunung lurah Yaitu ada rel kereta api disana Yang menuju stasiun kerangga Ya di sekitar rel kereta api inilah ya guys Terjadi pertempuran antara pasukan Indonesia yang dibimbing oleh Pujadi dengan pasukan Belanda Di mana Tawan Baluk menjadi salah satu senjata pasukan Ujadi dan tentara Belanda Harus kalang kaput di sengah Tawan Baluk guys Ini kita jalan menanjang Di satu gunung lurah guys Di daerah Di daerah Gunung Selamat bagian selatan ya Ini menurut mepsi Sebentar lagi kita sampai ke Monumennya guys Pemandangannya sangat bagus Pemandangan di gunung lurah ini guys Ya itu kenapa guys Monumen atau tuguh Banda Yudanya Harus pelan ini Jangan cari parkiran Ya guys ini Monumen Pujadi jaring Banda Yudaya Monumen setinggi 3 meter Berada di Busun Banda Yudaya Desa Gunung Lurah Banda Yudaya Banda Yudaya Saya coba mendekat pada Prasasti yang tercera di sudut Ini guys Monumen Palagan Pujadi Jaring Banda Yudaya Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongo Ini ada bendera Merah Putih Ini tingginya Lebih 3 meter Ini pemandangan dari selatan guys Menuju Desa Gunung Lurah Saya shooting dengan Posisi kamera Portage Tidak ada yang tahu ya Ini adalah Monumen Palagan Pujadi jaring Banda Yudaya Yang menjadi Monumen saksi Isu pertempuran Antara warga Banyu Mas Melawan Agresi Belanda Pada 1948 Ini keadaan Sekelilingnya Sekeliling Monumen Itu ke utara Ke desa Gunung Lurah Pesawahannya Cukup hijau Gunung Selamat Tertutup awan Ini disebelahnya Ada Pabrik-pabrik Gergajian kayu Katanya ya guys Nah ini debunya Ada bintang satu Di atasnya Ada kayak semacam Apa ya Bunga atau apa Berlapis Seperti berlapis emas Tentu bukan emas beneran Itu jalan ke selatan Ke Pernasidi Cilongo Ini persimpangan ya guys Yang ke utara Ke Gunung Lurah Kesana ke Panembangan Nah yang ke timur Ke arah Prokerto Melalui Jipang ya Nah menariknya Ini Ada bekas jalan Yang dulunya lewat sini Sebelum dialihkan ke segitiga itu Ada jalur kereta api Yang berhempitan dengan Jalan raya ya Kelihatan itu ada jembatan Lengkung Para stasiun Karangsari dan Karanggandung Tuh Tapi nya kelihatan banget Terima kasih telah menonton video ini Dan terus dukung Bangpustori Channel Jangan lupa subscribe Bangpustori Tentot Tentot Pantan Jangan lupa Sini Terima kasih.